Halo guys, balik lagi sama gue video disini, di channel video Andiano Apakah ada apa kalian semua? Hari ini kita berbeda guys Biasanya kita pake ikan-ikan dan lepat keku Kali ini kita Kali ini kita lebih extreme guys Ular Ini ada temen gue, Rinov temen SMA gue Dan ini kebetulan punya ular nih guys Nah ularnya tuh baik, imut Jadi gini noh, ini luar apaan noh? Ini tuh jenis ball python Namanya Beda sama python biasa Karena ini bentuknya Menurut gue lebih lucu Karena dia perutnya gendut gitu Perutnya gendut Dan ini panjangnya kira-kira sampe berapa noh? Kiranya kayak Gede gak sih ntar jadinya Ular ini tuh panjangnya Sampai 1,2 meter 1,2? Itu panjang akurin gue anjir Dan yang paling besarnya sih Sampai 1,5 sih paling Standartnya kalo paling besar 1,2 meter Endly banget lagi kan Kalau ball python ini Enak beginner ini gak sih ularnya? Wah buat beginner Kalo menurut gue sih Ular ini bener-bener cocok banget sih buat Beginner karena Cara ngerawatnya gak susah yang pertama Terus Gimana nih ular berinteraksi juga Gak perlu takut-takut buat Para pemula yang kiranya mau piara reptil Ini tuh cocok banget Sama halnya kayak Lu pada miara leopard gecko Ini dong kalo mau megangnya Coba dong Ngeridro Ngeridro Waaaaaah Ini rasanya Lu kalo belum rempengular Rasanya tuh ini berat anjir Kayak Lu pegang gini ototnya Kerasa anjir Kerasa tulangnya gitu ya Kerasa tulang Ngeri banget Aku tuh ngasih nof ball python Eh ball python lagi Core snake nof Core snake tuh ada jenis kolubrit juga Kalo kalian tau Itu sebetulnya buat katanya Buat beginner oke juga Karena dia gak bisa juga Dan kecil cenderung Tapi gak sekebal ini Yang menurut lu mendingan ball python apa Core snake nof Kalo Antara ball python sama corn snake sih Gua Lebih Mending Ball python sih Karena dia yang pertama Jangka Waktu makannya juga gak cepet-cepet banget Terus habis itu Berapa lama emang Gua biasanya sih Inten seminggu sekali sih Seminggu sekali makannya ya Gua tak kering seminggu sekali makannya Nah terus Ngerawatnya juga Gampang Kalo corn snake Kenapa gua lebih milih ball python daripada corn snake Karena menurut gua Ball python lebih banyak motifnya Lebih Apa namanya Lebih cantik lah Lebih indah Kalo misalkan dilihat Karena banyak motifnya Kalo punya gua sendiri nih Motifnya masih motif normal sih Cuma Next Kayaknya gua bakal Beli yang motifnya beda Morphnya beda gitu Morphnya beda ya Skimnya beda Karena dari gua awal-awal nyoba Beli ball python ini Bener-bener Gua suka Jadinya Karena dia juga Interaksi dengan Manusianya tuh Gak ribet Gitu yang pertama Terus Dia gak gigit juga Udah 5 bulan Miara ini Gak pernah digigit sama dia Maksudnya sih Sama sekali gak pernah digigit sama dia Kalau dia lagi lapar juga Defensinya bukan ngegigit orang berarti ya Defensinya ball python sama Sama python biasa tuh beda Kalo misalkan ball python Dia Defensinya tuh Dia langsung bentuk jadi bola Jadi Melingkar gitu Kalo Titan biasa kan dia Nge-strike tuh Kalo nge-strike tuh Kalo udah dikit terus dililit Wah itu gak pasti gimana akhirnya Kalo ini Dia Jadi Nge-lingkar gitu ya Ini lagi gak takut nih dia nih Berarti Lala Vido Aman ya Nih lo beli harganya berapa sih nof kayak gini Beli dimana aja Ini Gue beli waktu itu Harganya dapet 700 ribu 700 ribu 700 bro Itu lo dapet ikan mas wapi udah dapet yang mantep Gue beli harganya 700 ribu Waktu itu Di Barito gue belinya Di barito Waktu itu Tapi ini dari alam liar apa yang kayak captive breed gitu Ini udah captive breed Makanya gue mau Oh makanya kalo dalam alam liar tuh kayaknya galak ya Iya mau kayak Iya jadi kalo ini udah biasa sama manusia aja Kalo captive breed ya nof Nah iya kalo misalkan sama aja kayak Salva Salvatore kan ada yang captive breed sama wildcatch tuh Diawak ya Iya dia bentukan interaksinya Pasti beda tuh Dan cara menangani Awal-awal kita beli Biar diadaptasinya gimana tuh pasti beda sih Kalo ini adaptasinya gampang banget tuh Waktu itu Jadi Awal dia turun Itu Langsung gue lepas Di kamar gue Belum gak gue masukin kanan Lepas di kamar aja Iya biar dia adaptasi dulu sama lingkungan Lu gak ikut kabur anjir Dia lari nggak Apa namanya Nge-ini nggak Cepet aja Kayak sih Jadi masih bisa ditangkap pake tangan Ular 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 anjir Sama lu Gini-gini apa sih Orang tua lu lah Pasti kayak ngeri nggak sih Apalagi ya lu kalo punya adek Adek perempuan Mana mau misalnya lu punya ular begini Jadi gimana Jadi lu pake izin-izin dulu Ngasih beli ginian Atau lu langsung beli aja gitu Jadi gini ceritanya Awalnya Ini Gue Beli si Jude Nama ular ini Jude Hei Jude Jude namanya Dia lah female Nah Awal Gue Beli ini Ceritanya adalah ketika waktu itu gue lagi jalan-jalan ke Barito Terus Tiba-tiba Tujuan gue kesitu sebenernya mau beli Cave-nya buat Gekko gue kan Di rumah Gua 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 mau nyari itu Jadi nyokap gue nanya Itu ular apa ke penjual cave-nya itu Terus di Jawab Ball Python Akhirnya nyokap gue Itu Nanya ini gigit atau nggak sih Nah nyokap gue udah cukup lama tuh interaksi sama Penjualnya Sampai pada akhirnya nyokap gue beraniin megang Padahal Kalo Diliat Faktanya mah nyokap gue sebenernya fobia sama ular Dari kecil Dari dari ular aja Dia fobia sama ular nyokap gue Nah Akhirnya Dikasih lah megang sama penjualnya Dan akhirnya Nyokap gue tertarik Karena Dia Friendly lah emang bener-bener friendly banget kalo Ini gue pertama kali megang ular ya Tapi ini Gue nggak takut sama sekalian Jadi gue bingung-bingung kayak Ularnya baik friendly ya gitu Bener-bener kita nggak insecure gitu megangnya Nggak insecure gitu Dan ular ini juga nggak gigit gitu Dan dia nggak tipe kayak Mau ancang-ancang nge-strike gitu Langsung Ngedesis Gini-gini Oh siap Nah Ini tuh Sampai pada akhirnya Nyokap gue Nanya Harganya berapa Dari proses tahun menawar Akhirnya Dapet di harga 700 ribu Tapi itu plus sama kandangnya ya Plus sama kandang? Plus sama kandangnya Oh Oke Gitu jadinya ceritanya Jadi Gue Kalo gue pribadi kan suka sama reptil Jadi gue nggak ada ketakutan tersendiri kan Sama ular Nah Disini tuh Yang awalnya gue Tadinya suka Sama Kadal-kadal kayak Geko Iguana Gitu-gitu Pas gue Megang ni ular Kok friendly banget Kok kenceng ya no? Kenceng no? Kenceng no? Wah Mau dibunuh gue aja Hahaha Nah Sampai pada akhirnya Gue memilih untuk Nyarain nih Adek-adek gue sering mainin Di rumah Gue punya adek cewek 2 Di rumah Nah Mereka Seneng banget sama ni ular Sering di ajak main Dibawa-bawa keluar Karena kan emang ni ular harus dijemur ya Oh iya Setiap harinya biar dia tenang matahari lah Nggak di kamar Terus Itu adek gue Biasanya jemur Atau gimana Oke gue jelasin bentar Jadi pentingnya untuk dijemur itu kan Matahari punya sinar vitamin D3 D3 itu bagus untuk tulang ini Jadi misalnya kalian nggak pakai Kayak misalnya lampu reptil Pake yang Ada UVB-nya Kalian harus dijemur reptil kalian Gunanya apa? Karena buat warna bagus Buat warna juga bagus Biar kulitnya tuh tetap sehat Tuh Tuh Biar tetap sehat warnanya udah jemur guys Sama tulangnya dia jadi kuat nanti Biar dia sendiri jadi sehat juga sih Wah betul Gitu Ini sama ini makannya aman of Lu kasih makan ayam gitu ya Ini nggak Anak ayam ya Ini Hehehe Jadi gini Kalo Ball pattern ini Gue biasa kasih makan tuh Tikus Tikus putih Tapi yang ukurannya Kecil Apa yang namanya ya Dibilang ya Jumper ya Masih Aduh lupa gue Pokoknya Mencit ya Mencit ya Mencit ya Mencit ya Nah itu tuh Gue kasih makan biasanya seminggu sekali Tapi dia ukuran tikusnya segini Nanti Ditunjukin deh gimana cara makannya dia Oke nanti feeding videonya ada loh Ini kita bahas ini dulu Ntar kita Kalo mau ikannya Kalo ininya dia mau Kita kasih feeding Nah Liat nih Jut ke kamera dulu Iya Nih guys Ini ulur baik banget gila Gue bener-bener nggak takut sama sekali Jadi bagi kalian yang misalkan Awalnya takut sama ulur Dan mau kenal ulur lebih lanjut Yes Bisa lah Coba Cari tau soal ball python kayak gimana Ntar kalian megang juga Kalian nggak akan takut deh Betul Jadi sebetulnya mindset tentang masyarakat tuh sedikit salah Misalnya ulur tuh hewan yang jinak Berbisa Dan gigit-gigit gitu Nyilip-nyilip itu nggak semenunya benar Karena ada ulur juga yang ulur tuh baik Dia nggak semata-mata langsung Gigit-gigit orang Langsung nyerang Itu sebenernya ada pemicu-pemicunya yang bikin dia gigit-gigit orang Gigit gitu Tergantung gimana kita Ini sih sebenernya ya Memperlakukan dia ya Sama aja kayak Binatang-binatang lainnya sebenernya Betul Malah gue pernah tau Katanya kobra pun juga bisa jinak katanya Kobra? Kobra pun juga bisa jinak Cuma Kan gue nggak ekstrim kayak gitu Iya tetep lagi ya Gue tetep takut Jatuhnya ngapa-ngapa Ntar kok digigit tuh gimana anjir Jadi gue lebih libut Kayaknya di rumah sakit anti-venam ada nggak sih? Di rumah sakit itu anti-bisa ada nggak sih? Anti-bisa wah Kurang tau sih sebenernya Kurang tau ya Oh oke Dia tuh Oh iya dong Dia lebarnya tuh Mungkin lebar di bagian tengah ya dia ya Karena emang modelnya Sorry Dia emang modelnya tuh kayak Eee Jadi kayak di tengah tuh Bagian tengahnya dia lebih Lebih tebel ya Lebih tebel Ini kayak batang pohon anjir Nah Jadi ntar pas gede Tapi dia udah kayak nyentuh di angka 1m tuh Itu tuh ntar Bakal tebel juga tengahnya Segini kali ya kira-kira Kira-kira Buset Itu kayak segede itu Gitu Gitu Tapi emang kalo liat deh Itu palahnya kecil tapi tengahnya tebel ya Tengahnya tebel Tengahnya tebel Palahnya cuma kayak sejempol gue Tuh segini doang Tapi tengahnya tuh bisa kayak Nah Bayangin aja gitu Oh iya sama Gue mau nge Ngesel fakta unik lagi nih Tentang ball python Ball python tuh Dia Morpnya banyak Oh apa gitu? Morp apaan? Kayak Patternnya dia Oh Jadi kayak ada yang Ball python Pastel Kalo pastel tuh Yang kuning Terus abis itu Ada ball python yang albino Albinonya? Ehm Ada yang Pahit Pahit Terus ada yang bentuknya paling unik Jadi kulitnya warnanya tuh Pink muda gitu Terus ada Ada motif-motifnya tuh Dikit-dikit dong Jadi kayak kucing jatohnya Kayak kucing? Gue waktu itu Sempet baca Kalo ball python tuh Bener-bener Banyak banget tuh Skinnya Jadi bagi kalian yang Ingin tau Soal ball python Tapi pasti kalo itu Harganya malah ya novel Itu relatif Tergantung Soal harga ya Itu relatif Karena tergantung ngeliat Keindahan dari skinnya ini Kalian bisa liat juga kok Ntar di Google bisa dicari juga Jenis-jenis morph Ball python kayak gimana Ini apa cowok sih Nof? Ini tuh Female dia Lo ngeliatnya gimana Anjir disini gak ada gituan Waktu itu Disexing Oh disexing Disexing tuh yang pake Tongkat-tongkat itu ya? Ya yang diliat Oh Ya gitu deh Diliat Tapi misalnya kalo kita pake breeding ini Gampang gak sih breeding Nof? Kayak ini kan Luarnya jinak ya Gue juga berani misalnya Di breeding gue mau lah nyobain Kalo proses breeding ball python Sejujurnya gue juga belum tau sih Gimana sebenernya Tapi Gue pernah liat di Youtube Itu tuh beranak disatuin Ini dia bertelor apa beranak sih? Bertelor Bertelor ya? Bertelor ya Oke Dan Kerennya Ada seninya tuh Ketika Kita tuh bisa nyilang-nyilangin Morph apa sama morph apa Nanti jadinya morph apa Itu tuh gue pernah baca Waktu gue nge-search soal Morph ball python di google Itu tuh ada Kayak penjelasan mengenai Kalo Morph apa Di Kawin sama morph apa Ntar jadinya morph apa Kayak gitu dong Itu ada hitung-hitungannya gak sih? Kayak gen-gen kromosomnya Apa Gue kurang tau sih Tapi jenisnya tercantum disitu Oke Ini Ular guys Gue takut sama ular sebetulnya Cuma Ular ini baik enjil Jadi Karena baiknya itu ya Bikin kita jadi seneng Cetanya Tapi gini perawatannya kayak apaan oh? Ini ribet gak sih Ular-ulur gini kan kayak Sensitif kulitnya gitu gak sih? Perawatannya Kalo Ular-ulur gini tuh Yang pertama Dia tuh perawatannya Gue sih biasanya Setiap dia ngeluarin kotoran Oh jadi gini Mulai dari kandang nih Kandangnya tuh Pake kandang akrilik nih Kayak gini Ini kayak kandang gue gue guys Ini model kandangnya Ini model kandangnya Ini panjangnya berapa? Kayak gini Berapa kira-kira ya? Kurang 40 cm 40 cm 40 ya ini ya? 40 cm nih kayaknya Kandangnya bener-bener kayak gitu Nah Di kandangnya tuh gue alasin sama koran nih Itu koran di apa? Banyak koran di Dia membaca koran nih kan? Dia udah biar keliatan Nih tuh Oke Gue alasin sama koran Gunanya biar apa? Biar mempermudah perawatan kita disini Jadi Ketika Ular itu ngeluarin kotoran Dan kotoran ini di atas koran Kan korannya tinggal ditarik Ntar tinggal diganti sama koran baru Oh Bener-bener sesimpel itu Kirain nih baca koran aja Kalo baca koran lebih pintar ular ya Daripada gue Tapi pupnya bau kan? Pupnya tuh kayak apa sih bentuknya? Pesing sih kalo gue Pesing sih Cuma Ya emang Kalo untuk bau gitu-gitu Itu resiko Semua orang buat kalo kalo dipiarkan Uci nanjing juga bau pupnya ya? Sama kaya uci Sama angin juga kayak gitu kan? Oh gila nih loh Bener-bener Friendly banget Oh ada stasiun udah disini doi? Di jam gue aja kira stasiun Sama mungkin lo ada pesan deh Kaya Masyarakat itu kan ngiranya luar tuh jahat gitu ya Mungkin lo ada pesan-pesan Lo kan nge-keep ular nih Jadi lo tau keserian ular ini Dan Perawatan itu gimana? Jadi lo ada yang beri sampein gak? Kalo ada yang ngira-ngira orang tuh ular Lo ketemu ular dibunuh Langsung ngelemparin batu Kaya benci banget gitu ya Kayak dia sesuatu yang mengancam banget gitu kan? Yes gitu Itu kan Biasanya perspektif dari masyarakat Biasanya kayak gitu ya? Cuma setelah gue Tiara Ball Python ini Si Jude Gue jadi ngeliat kalo Ternyata gak semua ular kayak gitu Begitu pun nyokap gue Nyokap gue yang awalnya Dia fobia bat sama ular Sampai akhirnya dia berani nih Megang Nih ular Karena apa? Karena setiap ular tuh punya Apa ya? Bisa dibilang kepribadian yang masing-masing gitu ya Oh iya? Kayak anjing juga berarti ya? Iya Tergantung kita juga ngerawatnya gimana Ular juga bisa galak Kalo kita ini pencet Ya dia pasti juga bakal rindungin dirinya dengan cerah Mungkin kita dililih Cuma Kalo gue pribadinya digigit sih Sama sekali belum pernah ya Disini Dan Kalo pesan dari gue sih Kalo Bagi kalian yang Takut sama ular Atau masih Kepo Kalian kepo Ular tuh sebenernya Gimana sih Tapi kalian sebenernya rasa takut Kalian cocok buat Nyepoin bull python ini Karena Menurut gue Ini ular yang paling Jinak dan cocok banget Bagi kalian yang Pingin miara reptil Dan Reptilnya itu adalah ular Kalian cocok banget buat miara bull python Kan kalo di kadal Tuh Yang cocok tuh Gecko ya? Gak perlu pakai lampu Makan di container doang kan Taruh tempatnya Maling cuma kasih kalsium aja Iya Kasih kalsium perlu sih Ini sama perawatannya Oh iya Gue lupa satu lagi Ini tuh di kandangnya Gue kasih minum ya Biasanya biar dia Itu bisa buat minum Biar dia bisa buat Ngerendem-ngendem Mending ngerendem juga nof Iya berendem-rendem dia suka Tapi dia bisa berenang gak sih? Oh gue kalo mandi Oh iya sama Biasanya ini kalo dia abis buang otoran Seminggu sekali sih biasanya Itu gue mandiin ya Dan Sekalian gue nyuci kandang Dok biasanya Kandangnya gue isi air Nah dia gue mandiin disitu Gue lepasnya disitu Dia kalo misalkan nyelam Palanya tuh keluar Tapi badannya tuh dibawah dia Jadi palanya tuh keluar-keluarnya Kayak boya gitu gak sih? Iya Palanya tuh keluar-keluar dia Gitu Dan Sama satu lagi Dia tuh kan juga ganti kulit ya Nah pas proses ganti kulit itu Sebenernya Yang menurut gue Krusial sebenernya disitu Perlu lambap gak sih kan Nan? Hmm Si uler tuh Perlu ketenangan sih sebenernya Tenang malah ya? Perlu ketenangan Naut itu gue kasih Kayak cave gitu Sama Asbak Jadi tempat minumnya gue ganti sama asbak Yang Agak Kaca Eh yang agak kaca Maksud gue Dari kaca yang agak Tebal lah Yang agak tebal Yang agak tebal gitu Buat dia apa? Buat dia gesek-gesekin ininya Badannya Biar ganti kulitnya tuh prosesnya Lancar Karena Karena gue pernah baca Kalau misalkan si uler tuh Gak proses ganti kulitnya gak lancar Dia bisa mati juga dong Sampai mati Masa sih? Dari ganti kulit bisa mati? Iya Harus tenang Maka waktu itu gue pindahin ke kamar adik gue yang sepi Gue taruh di bawah kursi Biar gelap sekalian kan Jadi tenang disitu Sampai pada akhirnya Akhirnya Alhamdulillah ganti kulitnya udah Ini Apa namanya? Berhasil Diakon dengan lancar Ini udah ganti kulit 2 kali nih si Jude ini Eh Jude Kamera dulu Jude Lu bawa tikus gak? Siapa feeding video yuk Kalau mau yuk Tikus? Ada dia mau makan gak nih no? Insya Allah mau Insya Allah Tapi Berhubung nih uler Kelihatan gendut Jadi kayaknya dia mau makan Coba caranya dia mau makan Doyan makan Siap Langsung aja guys Kita ke feeding video Dan semoga dia mau makan ya Let's go Oke guys kita di luar Karena di dalam lampunya kurang memadai Untuk feeding ini Karena tenger ada gede Langsung aja guys Jadi kita feedingnya di luar aja ini ya Siap Di luar aja Ini orang tinggi loh anjir gue Ini gue 170 masih tinggian dia Lu buat apa no? Nih Jerry Mouse Jerry Mouse Nih Ini biasa Tikus yang gue kasih buat makan ular gue disini Ya kasian no Kasian aja Kantai makanan kan kayak gitu ya biasanya Iya gimana juga emang makan Jadi mau gak mau Walaupun kita kasian Tapi harus Ya emang makannya itu guys Mau gimana lagi Luarnya Gak mungkin lu kasih sayuran juga gak bakal mau Anjir kasih kangkung Gitu Jadi kita langsung kasih makan aja ini ya Let's go Oh itu udah Udah gitu anjir ularnya Coba ya Let's see Dari atasnya Do Ya Coba Enggak gue Kayaknya dia mau strike dengan itu Udah kayak gitu Udah diem doang misalnya Enggak Dia tuh Aduh sampe deket dulu Aduh sampe Dicu dulu sama dia Gue udah pincet pake pincet Enggak kok Santai Do Wah gila Wah gila Oke guys gimana tadi lu lihat feeding ularnya Ngeri ya Cepet banget Langsung Yang namanya ular tuh jadi ular ya Do Yang namanya ular tuh jadi ular Kalo lagi lapar apalagi kan Galak pasti Tadi bye Jerry gitu kan Kasian banget sih Jadi lu langsung aja guys Kita posting videonya Temen gue Rinov Temen SMA gua Dulu kita tuh satu SMA ceritanya Terus Sekelas juga gitu ya Sekelas Kelas 12 kita sekelas kan Iya sekelas kita kelas 12 Oke Nyari Rinov ini dia juga punya instagram guys Instagram ini buat jual beli reptil juga Namanya reptilizen Nah reptilizen tuh apa Nov? Oh iya jadi Disini Nama instagramnya reptilizen Buat kalian nonton boleh coba di follow Jadi disini Gue baru coba-coba Bikin instagram Untuk jual beli reptil Khususnya bagi Leopard gecko dan Ball python aja sih Karena itu dua Reptil yang paling gua senengin Nah Kita Gue disini baru nyoba-nyoba Untuk ngejalanin itu Baik kalian yang Nonton Di follow instagramnya Boleh Add reptilizen Add reptilizen Add reptilizen guys nanti Gua taruh di deskripsi Add tulisan Add reptilizen Cek di deskripsi Oke guys See you soon in the next video And thank you for watching Kliking di video Don't forget to like Like, comment, share, and subscribe And see you guys in the very soon Bye bye Thank you